Intro Hai guys, hari ini aku mau bikin makeup tutorial dan kayak gini hasil makeup looknya dan ini pastinya pake produk drugstore jadi buat kalian yang pengen tau gimana cara mendapatkan look seperti ini stay tune terus di video aku, tonton sampai habis jangan di skip dan kita langsung aja ke tutorialnya Oke, jadi yang pertama sebelum makeup kalian harus pake skincare dan ini aku pake serum dari Garnier Sakura White biar hasil makeup aku tuh lebih lembab dan lebih glowing lagi Selanjutnya aku pake BB Cream dari Abena Shade 02 ini yang natural, ini cocok banget dipakai untuk makeup yang ringan gak terlalu coverage banget dan cocok digunakan untuk daily Nah, kenapa aku pake BB Cream? Nah, ini tuh biar hasilnya juga gak terlalu dempul banget Nah, ini salah satu BB Cream favorit aku Nah, kita tinggal ratain aja pake sponge sampai merata Next, aku set si BB Creamnya ini pake loose powder dari Abena juga, teksturnya tuh halus banget terus ini tuh mengandung micro shimmer particle yang memberikan kesan wajah yang glowing tapi tetep natural dan sepertinya ini tuh bisa menahan minyak di wajah kalian warna shadenya tuh masuk banget ke semua warna kulit kita tinggal ratain aja pake brush biar hasilnya lebih rapi Oke, selanjutnya ke bagian alis Nah, walaupun makeup kita tuh makeup yang natural tapi jangan lupain pake alis ya walaupun cuman di arisir doang dan cuman digambar dikit-dikit doang Oke, kita rapihin dulu alis kita pake spoolie brush kayak gini biar lebih rapi lagi dan biar lebih gampang nanti pas kita ngebingkainya Dan ini aku pake pensil alis dari Stegenius ini produk dari Cina dan aku beli di official store-nya Focalure Nah, harganya tuh murah banget tapi ini bagus banget dan ini cocok buat kalian para pemula karena ini tuh pensil alisnya kecil banget gampang ngaturnya dan juga pigmented Nah, kita gambar aja sesuai alis asli kita terus kita isi bagian tengahnya jangan terlalu tebal, jangan terlalu banyak terus jangan terlalu on flex juga biar hasilnya lebih natural Next, aku pake blush on dari Madam G ini pertama kalinya aku pake blush on dari Madam G dan ternyata ini bagus banget ini pigmented parah dan warnanya tuh cucok banget Nah, teksturnya tuh powdery tapi ini tahan lama kayak awet gitu loh dan shade 02 ini tuh cocok banget buat dipake daily karena warnanya tuh natural banget Nah, untuk eyeshadow-nya sendiri aku pake blush on dari Madam G juga karena menurut aku ini warnanya bagus banget dan cocok dipake untuk eyeshadow Nah, untuk mengaplikasikannya kita bisa pake jari atau pake brush Oke, next ke bagian yang lumayan penting biar mata kita tuh lebih cantik lagi Nah, sebelumnya kalian jepit dulu bulu mata kalian pake penjepit bulu mata dan ini aku pake mascara dari Wardah ini mascara waterproof banget dan termasuk mascara favorit aku Nah, untuk aplikatornya sendiri ini tuh agak gede jadi kalian harus hati-hati banget pas pakenya terus ini tuh waterproof banget ini tuh gak bisa dibersihin pake air doang jadi kalian butuh air remover atau misal water yang base-nya oil untuk membersihkan mascara ini Nah, jadi hasilnya itu lebih lentik, lebih panjang dan juga lebih bervolume Next, ke bagian bibir aku pake lip coat dari Dear Me ini super ringan banget dan aku ombre pake lip tintnya Implora biar warnanya lebih cantik lagi Terakhir aku pake highlighter ini dari Jasmis highlighter brand lokal tapi bagus banget glowingnya gak lebay dan harganya murah banget kita pake di tulang pipi di hidung di bawah alis dan juga di bagian filter dan finally beginilah hasil makeup tutorial dari aku hari ini gimana? tutorialnya gampang atau enggak? dan segini aja video dari aku semoga bermanfaat semoga kalian suka dan kalau kalian suka jangan lupa di like di komen terus di subscribe juga channel aku kalau kalian ada request kalian boleh tinggal tulis aja di kolom komentar jangan lupa kolom instagram aku disini dan sorry banget kalau video aku masih banyak banget kekurangan dan ya segitu aja thanks for watching see you in the next video and bye-bye 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 bye-bye